Hai olah soy deks ke dan video ini merupakan kelanjutan dari seri anti London system disini kita akan mempelajari apa yang harus dilakukan hitam ketika putih mencoba memasuki London system melalui transposisi sesudah D4 D5 dan gajah F4 ini dikenal sebagai mesenetek namun Magnus Carlsen menggunakan langkah ini sebagai cara efektif untuk mencapai posisi London system dan sejak saat itu para pecatur di seluruh dunia berbonong-bonong menirunya alasan mengapa langkah ini sangat efektif adalah karena setelah kuda F6 bersiap untuk menyerang gajah putih menunda pengembangan kuda dan melangkah E3 mencegah menukar kuda hitam untuk menyerang gajah karena itu langkah yang direkomendasikan bagi hitam pada posisi ini adalah E6 tujuannya adalah untuk menukarkan gajah gelap putih dengan gajah gelap hitam kuda F3 C5 langsung menyerang senter E3 dan pion makan pion pion makan pion gajah D6 menawarkan pertukaran gajah untuk menetralkan tekanan putih gajah makan gajah menteri makan gajah jika putih melanjutkan dengan langkah alami gajah D3 maka menteri B4 skak mendapatkan pion itulah sebabnya C3 dan kuda ke E7 gajah D3 rohkade rohkade kuda C6 kuda B ke D2 dan F6 bersiap melakukan serangan poundstorm di center menteri E2 dan E5 pion makan pion pion makan pion membuka file bagi benteng dan juga mengancam porking pion terhadap dua perwira putih langkah terbaik putih adalah benteng AGD1 dan ini ini merupakan langkah jebakan karena jika E4 kuda makan pion setelah pion makan kuda gajah C4 skak dan putih menang hitam harus membalas dengan menteri F6 menghindarkan diri dari shadowing benteng dan memperbaharui serangan porking gajah C2 dan E4 menyerang kuda memaksa kuda ini mundur ke E1 kuda G6 dan gajah KB3 menyerang pion gajah E6 F3 kuda F4 menyerang menteri ke E3 dan menteri G5 ini adalah langkah jebakan karena jika pion makan pion kuda H3 skak memenangkan menteri memenangkan menteri memenangkan menteri langkah terbaik putih adalah raja kh1 dan kuda E5 setelah pion makan pion kuda G4 menyerang menteri benteng makan benteng jika menteri C5 kuda makan pion di H2 raja makan kuda menteri H4 skak raja G1 kuda E2 skak mat jika menteri G1 kuda K2 menyerang menteri benteng makan benteng skak benteng makan benteng benteng menteri D4 dan menteri makan kuda sesudah benteng makan menteri benteng KF1 skak mat respon terbaik putih adalah kuda E KF3 menyerang menteri dan menteri G6 menteri G1 pion makan pion menyerang kuda gajah gajah makan gajah skak menteri makan gajah kembali menyerang kuda kuda D4 menyerang menteri menteri D6 dan H3 menyerang kuda menteri H6 menyerang kuda mencegah serangan terhadap kuda dan ini merupakan langkah jebakan karena setelah kuda makan pion kita sampai pada posisi kritis jika ingin silahkan pause video ini untuk mencari langkah terbaik hitam skak mat dalam 5 langkah Anda siap? kuda makan pion kuda makan pion menyerang menteri dan langkah terbaik adalah benteng makan benteng skak sesudah benteng makan benteng menteri harus menghindar jadi menteri E1 memberi ruang bagi raja akan tetapi kuda H ke F2 skak dan setelah raja ke G1 menteri H1 skak mat demikianlah video ini terima kasih untuk waktu anda dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya see you